Bahagia Pendekar Binal Jilid 12 Tapi si Ote juga tahu kera makan daging manusia tidak sederhana seperti makan daging babi, banyak kera dan ragamnya, kalau tidak, lebih baik tidak memakannya, betul tidak? Menyinggung urusan makan daging manusia, seketika semangat Lito Ajwi terbangkit, serunya, betul, memang banyak ragamnya kera makan daging manusia. Pertama orang yang akan kau makan juga harus orang yang gemar makan enak, dengan demikian baru dagingnya terasa lezat. Kedua, lebih baik lagi kalau dia juga berlatih ilmu silat, sebab orang yang berlatih silat dagingnya lebih keras dan gurih. Ketiga, tiba-tiba ia menghela nafas, lalu menyambung dengan mengheleng, sebenarnya tidak perlu lagi kuuraikan. Dan yang ketiga, perubahan zaman sekarang sudah semakin jauh, untuk mencari orang yang dapat memenuhi kedua, syarat tadi rasanya sudah tidak banyak lagi. Tapi diataskan tersedia satu, bagaimana pendapat Li Heng ucap Pek Hai Sim dengan tertawa. Lito Ajwi memandang ke atas dua-tiga kejap, tanpa terasa ia menelan air liur, katanya dengan tertawa, tidak perlu lain, melulu kedua pahanya saja, sedikitnya sudah beberapa tahun tak pernah ku rasakan tahas bagus ini. Maukah kita berdua membawanya ke suatu tempat yang baik? Kita iris daging pahanya yang padat ini dan digoreng, jika dia sudah kita makan ke dalam perut, biarpun Iho Aki Ongcu mempunyai ilmu kepandaian setinggi langit juga tak dapat menemukannya lagi, betul tidak kata Pek Hai Sim. Ya, pikiran baik, usul bagus jawab Lito Ajwi dengan tertawa. Di tengah bergelaknya itu mendadak plok, Pek Hai Sim kena ditempelengnya. Keruan Pek Hai Sim berjingkrak kaget, teriaknya murka, keparat, bicara baik-baik, mengapa kau memukul orang? Kau ini bicara dengan baik-baik ujar Lito Ajwi dengan tertawa. Sudah ku ketahui, bila caramu bicara enak didengar, hatimu tentu timbul pikiran busuk. Kau ingin menipu aku, tak begitu mudah. Kau keparat, siapa yang ingin menipumu Pek Hai Sim meraung pula? Bukankah kau hendak menipuku kata Lito Ajwi? Coba, setelah ku makan anak murid Iho Aki Ong, selanjutnya apakah aku bisa hidup tenteram? Sekalipun air liurku mengalir memenuhi tanah juga takanku ganggu dia biarpun cuma satu jari saja. Setelah kau makan ke dalam perut, lenyaplah segala buktinya, dari mana Iho Aki Ong, cu bisa tahu kata Pek Hai Sim. Ada sebuah mulut busuk yang suka merugikan orang lain macam kau ini mustahil dia takkan tahu jengek Lito Ajwi. Pek Hai Sim melengah sejenak, ia menghela nafas dan berkata dengan menyengir, Ah, tampaknya aku tak dapat menipumu, kau memang jauh lebih kuat daripada aku. Sambil bicara mendadak sebelah tangannya lantas membalik, plak ia pun menampar Lito Ajwi satu kali. Saat itu Lito Ajwi sedang tertawa senang, tentu saja ia tidak sempat berkelip. Dengan gusar ia berteriak, keparat, kau berani memukul aku, nanti ku cabut ngawamu. Tapi kedua orang lantas saling gelotot saja, tiada seorang pun yang mulai menyerang lagi. Maklum, mereka sudah cukup berpengalaman, entah sudah berapa kali mereka berkelahi dan masing-masing maklum tak bisa mengalahkan lawan, kecuali salah satu pihak tidak berjaga-jaga, kalau tidak jelas tidak mampu memukulnya dengan telak. Ciu Kiyo Kiyo tertawa terkekeh-kekeh, katanya, kalian berdua bangsat ini sudah cukup ribut belum? Kalau sudah cukup, ayolah lekas kembali ke sana. Betul, Toh Loto A mungkin sudah tak sabar menunggu lagi, sambung ha haji. Haha, kalian tentunya tahu, tidak boleh dibuat mainan apabila Toh Loto A marah. Lekas-lekas Pek Hai Sim menuruti arah angin, cepat ia menjawab, Baiklah, mengingat Toh Loto A, biarlah kuampuni kau serigala bermulut besar ini. Hektometer, jika tidak khawatir Toh Loto A menunggu terlalu lama, mustahil kalau tidak kubunuh kau keparat ini, sambut Lito A juwi dengan gusar. Meski keduanya masih saling mencaci maki, tapi kesempatan ini lantas digunakan mereka untuk gencatan senjata. Tiba-tiba Ciu Kiyo Kiyo berkata pula, padahal kalian masih boleh juga berkelahi lagi, yang ditunggu Toh Loto A kan bukan kalian. Pek Hai Sim anggap tidak paham ucapan adu domba Ciu Kiyo Kiyo itu, Ia menghela nafas dan berkata, sungguh tak tersangka Toh Loto A yang selalu bersikap dingin itu bisa sebaik ini terhadap Ciu Hai Ji, dia khawatir tak dapat menemukan Ciu Hai Ji, maka dia berkeras tinggal di sana untuk menunggunya. Jika ia tahu Ciu Hai Ji tak akan datang lagi untuk selamanya, dia pasti akan sangat berduka. Marilah kita lekas kembali ke sana untuk menghiburnya. Kau kira Ciu Hai Ji benar-benar telah mati dikerjai Kang Giyo Kelang itu kata Lito A Jui dengan tertawa. Memangnya kau tidak mendengar tadi jawab Pek Hai Sim dengan menulik. Jangan khawatir, jika Kang Giyo Kelang benar-benar bisa membunuh Ciu Hai Ji, maka dia bukan lagi telur busuk kecil melainkan malaikat dewata hidup, ujar Lito A Jui. Haha, mungkin malaikat dewata juga tidak mampu mencelakai Ciu Hai Ji. Hahaha, aku orang pertama yang percaya penuh kepada kemampuan anak muda itu, kata Haha Ji. Bila betul Ciu Hai Ji sudah mati, sedikitnya aku pun akan meneteskan beberapa titik air mata, masa aku segembira ini ujar Ciu Kiau Kiau. Kau akan meneteskan air mata baginya Pek Hai Sim menegas. Mengapa tidak, anak yang menyenangkan begitu kalau mati, siapa yang tidak berduka jawab Ciu Kiau? Apalagi, sejak kecil kita inilah yang membesarkan dia, waktu kecilnya dia sering mengompol dalam pangkuan kita. Jika demikian, mengapa kalian juga hendak mencelakai dia? Katanya Pek Hai Sim, kalian sengaja meninggalkan tanda-tanda penunjuk jalan dan menipunya keliang tikus itu, bukankah kalian berniat menjadikan dia mangsasi tikus besar itu? Soalnya menurut perhitungan kami, sekalipun tikus besar itu pun tak mampu mematikan dia, jawab Ciu Kiau dengan tertawa. Huh, ku kira hatimu tidak sebaik ini, jengek Pek Hai Sim. Kau cuma khawatir dia akan bersekongkol dengan yang lemtian dan membuat susah kalian, makanya kalian sengaja menjerumuskan dia keliang tikus sana, meminjam golok untuk membunuh orang. Mulut anjingmu ini kenapa tidak dapat mengucapkan kata-kata manusia dan perat lito ajui gusar? Memangnya kau berani menyangkal apa yang kukatakan jawab Pek Hai Sim dengan murka. Sudahlah, sekalipun kita mengakui kebenaran ucapanmu juga bukan soal ujar Ciu Kiau dengan mengikik. Tapi ingin kukatakan padamu, seumpama kita yang mengakibatkan kematiannya, aku tetap akan mencucurkan air mati baginya. Pada saat itu juga benar-benar ada air mati menetes dari atas pohon, syukurlah gembong-gembong capto Aoke Jin sudah pergi meninggalkan hutan sehingga tiada yang memperhatikan. Tipengkoh tidak pingsan sungguh, matelumlah, dalam keadaan pedih seperti dia sekarang ini, kecuali pura-pura pingsan saja kiranya tiada kere lain yang lebih baik. Jadi semua percakapan gembong-gembong capto Aoke Jin itu telah dapat didengarnya. Tak tersangka olehnya bahwa cinta Kang Ji Yok Long padanya ternyata pura-pura belaka, lebih-lebih tak terduga Kang Ji Yok Long akan meninggalkannya dengan begitu saja. Remuk kedem hati tipengkoh setelah semua orang sudah pergi, saking tak tahan lagi ia menangis tergerung-gerung, sungguh kalau bisa ia ingin mati sekarang juga. Namun apa dayanya, dalam keadaan sekarang, ingin mati pun tidak dapat. Tiada seorang anak perempuan di dunia ini yang dapat menahan malu seperti keadaannya sekarang, tergantung telanjang bulat di atas pohon. Sungguh ia benci pada mati lelaki, butalah mati semua lelaki di dunia ini. Waktu di Ihoa Kiong ia mendambakan kebebasan, ia ingin melarikan diri dan berharap akan menemukan lelaki idamannya. Memang inilah angan-angan setiap anak gadis umumnya, tapi pengalamannya benar-benar malang, lelaki yang ditemukannya ini ternyata bukan manusia, bahkan lebih kejam daripada binatang, lebih keji daripada ular berbisa. Ia sendiri pun tidak tahu mengapa dirinya bisa mencintai binatang kecil demikian. Mungkin dia sudah terlalu lama terkekang di Ihoa Kiong, sudah terlalu lama kesepian, perasaan yang tertekan terlalu lama apabila sekali tempo meledak tentu sukar dikendalikan lagi. Tadinya ia tak tahu bagaimana rasanya orang menangis, tapi sekarang air matanya terus bercucuran tiada hentinya. Entah lewat berapa lama lagi, tiba-tiba ia mengetahui ada sepasang mati sedang memandangnya tanpa berkedip, tapi sorot mati ini tidak rakus dan membencikan seperti matu gembong-gembong kepto Aokejen tadi. Sepasang mati ini bahkan sangat elok dan terang seperti gemilapnya bintang di langit dan membuat setiap orang yang melihatnya merasa tunduk dan ingin menyembah padanya. Selamanya tipengkoh tidak pernah melihat mati yang menggiurkan demikian. Sekarang pemilik mati yang elok itu sedang tertawa. Meski kini bukan musim semi, tapi tertawanya itu seperti angin sejuk mengembus bumi di musim semi. Siapakah namamu, Nona demikian si cantik menyapa? Aku Siti, jawab pengkoh. Siti Nona itu tertawa. Sungguh sangat kebetulan, ada seorang kakakku juga Siti, tampaknya memang aku ada jodoh dengan orang Siti, entah engkau sudi berkawan denganku atau tidak. Melihat gaya si Nona yang lain daripada yang lain, melihat dandanannya yang indah dan anggun, pengkoh lantas teringat kepada keadaannya sendiri yang mengenaskan, tanpa terasa ia memejamkan mati dan meneteskan air mata pula. Ku tahu, engkau pasti tidak ingin menemui ku dalam keadaan begini, ucap pula si Nona cantik dengan lembut, tapi kau pun jangan berduka, orang jahat di dunia ini memang teramat banyak, anak perempuan seperti kita ini tak terhindar akan dianiaya oleh mereka. Asalkan kau tahu bahwa orang yang bernasib malang di dunia ini masih sangat banyak, bahkan jauh lebih menderita daripadamu, maka engkau pasti akan terhibur dan tidak terlalu berduka lagi. Masa, masa di dunia ini masih ada orang yang lebih malang daripada ku pengkoh menegas. Mengapa tidak ada, bahkan banyak sekali, jawab si Nona. Di mana-mana, di setiap pelosok dunia ini, tentu ada anak perempuan yang perlu dikasihani, mereka sedang tersiksa dan dirusak oleh orang yang tak mereka kenal, bahkan orang-orang yang mereka benci, namun mereka tidak dapat menangis seperti engkau, sebaliknya mereka harus memperlihatkan senyuman untuk minta belas kasihan orang-orang yang menyiksa mereka itu. Betapapun malangnya seseorang, apabila diketahuinya ada orang lain yang lebih malang lagi daripadanya, maka akan terasa lebih ringan perasaannya yang tertekan. Hal ini sama saja seperti seorang penjudi, betapapun banyak kekalahannya, apabila ia lihat ada orang lain yang lebih banyak kalahnya daripada dia, maka terhiburlah hatinya. Lebih-lebih anak perempuan, jika kau ingin menghibur seorang anak perempuan, paling baik ialah ceritakan bahwa di dunia ini masih ada orang lain yang jauh lebih menderita daripadanya, dengan demikiannya akan melupakan penderitaan sendiri dan malahan akan menghibur orang lain. Tipengkoh tidak menangis lagi, selang sejenak, berkatalah dia, dapatkah engkau menolong aku turun dari sini? Aku, aku pasti sangat berterima kasih padamu. Nona itu menghela nafas, jawabnya, kau tidak perlu berterima kasih padaku, aku sendiri sangat ingin menolongmu, cuma sayang, naik tangga ke atas saja aku tidak sanggup, pohon setinggi ini, pada hakikatnya membuat kepalaku pusing. Masa, masa engkau tidak mahir ilmu silat? Tanya pengkoh. Kau sangat heran, bukan ucap si Nona dengan tertawa. Padahal orang yang tidak paham ilmu silat di dunia ini jauh lebih banyak daripada orang mahir ilmu silat, kebanyakan orang yang normal tidak belajar ilmu silat. Ti pengkoh menghela nafas menyesal, katanya dengan muram, jika, jika demikian, lekas pergi saja kau. Tapi paling tidak akan dapatku kerjakan sesuatu bagimu. Kau dingin tidak, maukah kubuatkan api unggung di bawah sini? Karena merasa malu, berduka dan juga takut, maka pengkoh melupakan rasa dingin, baru sekarang ia merasa sekujur badannya menggigil kedinginan, angin pegunungan yang mengusap tubuhnya terasa seperti sayatan pisau saja. Dilihatnya si Nona tadi benar-benar mengumpulkan seonggok kayu kering terus mengeluarkan sebuah ketikan api yang indah, onggokan kayu kering itu lantas dibakarnya. Engkau sungguh orang yang berhati mulia, ucap pengkoh dengan tersenyum pedih. Meski kau memuji hatiku mulia, tapi lebih banyak orang yang bilang hatiku sekeji ular, ucap Nona itu dengan tertawa. Siya, siapakah namamu? Sudikah engkau memberitahukan padaku agar dapat kuingat padamu selalu, kata pengkoh. Si Nona tertawa, jawabnya, namaku Sung Ying. Sung Ying. Jadi kau inilah Sung Ying pengkoh terkejut dan berseru tanpa terasa. Kau pun tahu namaku ucap So Ying tertawa. Pengkoh terdiam sejenak, katanya pula dengan parau, kedatanganmu ini apakah ingin, ingin mencari seseorang? Tampaknya Sung Ying juga terkejut, jawabnya, dari mana kau tahu? Masa, masa kau pun kenal orang yang ku cari itu? Betul, ku kenal dia, jawab pengkoh rawan. Sung Ying menghela nafas, katanya sambil tersenyum getir, setiap anak perempuan cantik di dunia ini seolah-olah semuanya kenal dia, aneh. Agaknya sainganku kini tambah satu orang lagi. Aku takkan bersaing denganmu, bahkan selanjutnya mungkin tiada orang akan bersaing lagi denganmu, ucap tip pengkoh, baru habis bicara kembali air matanya berderai pula. Berubah pucat air muka Sung Ying, serunya, apa, apa artinya ucapanmu ini? Dia, dia sudah mati di celakai orang Jawa pengkoh dengan tergagap. Seketika aliran darah di seluruh tubuh Sung Ying serasa membeku. Ia melenggong sejenak, katanya kemudian, yang kau maksudkan itu mungkin, mungkin bukan siyao hai ji, ku yakin pasti bukan dia. Tapi yang kemaksudkan memang siyao hai ji adanya, kata pengkoh. Tiba-tiba Sung Ying tertawa pula, tertawa keras, katanya, hahaha, kau pasti salah lihat. Mana bisa siyao hai ji mati dikerjai orang? Siapakah di dunia ini yang mampu membunuhnya? Kalau dia tidak mengerjai orang lain sudah untung. Semula aku pun yakin di dunia ini tiada orang lain yang sanggup mengerjai dia, tapi sekali ini mau tak mau aku harus percaya, sebab dengan metu kepalaku sendiri ku saksikan kejadian ini, tutur pengkoh dengan sedih. Gemetar seluruh tubuh Sung Ying, tanyanya dengan suara terputus kau, kau menyaksikan sendiri? Siapa, siapa yang membunuhnya? Orang itu bernama Kang Jiok Long, dia telah mendorong siyao hai ji ke dalam dinding kebing itu, gua itu dalamnya tak terkira, apalagi siyao hai ji dalam keadaan keracunan. Belum habis ucapan tip pengkoh, tahu-tahu Sung Ying berlari ke tebing sana. Dinding tebing itu berdiri tegak beratus kaki tingginya dan sangat curam, gua itu pun berada belasan tombak tingginya, di antaranya memang ada tempat yang dapat digunakan memanjat, tapi orang yang memiliki ginkang rendah saja jangan harap akan dapat naik ke atas sana, apalagi Sung Ying yang sama sekali tidak paham ilmu silat. Air mati Sung Ying bercucuran, ucapnya sambil membanting kaki gegetun, kenapa tidak sejak dulu-dulu ku belajar silat? Nyatanya ilmu silat juga banyak gunanya. Nona So, terdengar tip pengkoh berseru di sana, kau jangan berduka, saya umpama kau dapat naik ke sana juga tiada gunanya, siyao hai ji pasti, pasti takkan hidup sampai saat ini, dia seperti sudah melupakan penderitaan dan kemalangan sendiri, sekarang dia malah menghibur So Ying seumpama dia sudah mati juga, aku harus melihatnya sekali lagi, apalagi, bukan mustahil dia masih hidup dengan segar bugar sahut So Ying dengan suara serak. Tapi apakah kau sanggup naik ke atas? Betapapun juga akan ku cari akal untuk naik ke sana, aku pasti ada akal nada So Ying penuh rasa yakin. Habis berkata ia lantas mengusap air matu dan tidak menangis lagi. Andaikan dia masih mau menangis juga akan menunggu lagi kelak, sebab ia tahu air matu tidak dapat membantunya menyelesaikan persoalan. Tip pengkoh dapat melihat perubahan sikap So Ying itu dan dapat pula melihat tekatnya yang bulat itu, diam-diam ia menghela nafas gegetun. Pikirnya, tak tersangka anak perempuan yang lemah lembut ini mempunyai tekat sebesar ini dan penuh kepercayaan pada diri sendiri. Sedangkan aku mendadak ia menyadari apabila seseorang mempunyai kepercayaan pada diri sendiri, maka nilainya jauh lebih berharga daripada ilmu silatnya yang tiada tandingannya atau kekayaan benda mestika yang sukar ditakar. Ada cendikia yang bilang, hidup perempuan bukan untuk dipahami, tapi untuk dicintai ucapan ini memang sangat bagus, tapi juga tidak terlalu tepat. Hakikatnya tidak cuma perempuan saja yang demikian, ada sementara lelaki juga begitu. Mereka dilahirkan bukan untuk dipahami orang, melainkan untuk dibenci dan disukai orang. Dan tidak perlu disangsikan lagi, si Yau Hai Ji adalah salah satu lelaki begitu. Tidaklah sedikit manusia di dunia ini yang suka pada si Yau Hai Ji, tapi yang membencinya bahkan lebih banyak. Namun orang yang mutlak benar-benar memahami si Yau Hai Ji justru satu pun tidak ada. Cuma saja ada beberapa orang yang taraf memahami si Yau Hai Ji jauh lebih banyak daripada yang lain, beberapa orang ini jelasi ala Tukio Kiao, Lito Ajui, Haha Ji dan Toh Set. Sedikitnya merah tahu si Yau Hai Ji bukanlah orang yang mudah dicelakai orang. Anak muda ini seringkali dapat lolos dari lubang jarum pada detik yang paling berbahaya. Barang tentu, semua ini bukan seluruhnya karena kecerdasan si Yau Hai Ji, terkadang juga memerlukan kemujuran atau nasib baik, atau istilah yang populer, Hoka Hai. Barang siapa kalau meremahkan Hoka Hai, seringkali dia sendiri akan mengalami nasib sial. Contohnya, dua orang hampir bersamaan waktunya jatuh dari suatu tempat yang sangat tinggi, yang seorang jatuh di tanah dan mengakibatkan patah tulang leher, tapi yang seorang lagi jatuh ke dalam air dan tidak cedera apapun. Nah, apa namanya kejadian demikian kalau bukan kemujuran atau nasib baik atau Hoka Hai? Yang mengalami nasib baik di antaranya adalah Hoka Hyok Su. Dia didorong terjerumus ke dalam gua oleh Keng Giok Long, gua itu sangat dalam lebih apa yang pernah dibayangkannya. Di bagian luar tinggi gua itu paling-paling cuma belasan tombak, tapi di bagian dalam ternyata tidak kurang lima kali lipat lebih dalam. Bayangkan, kalau seorang terjatuh dari ketinggian lima puluhan tombak, sekalipun ginkang orang ini tiada bandingnya di dunia juga sukar terhindar dari nasib hancur lebur terbanting. Oh Hyok Su sendiri pun mengira dirinya pasti akan mampus. Belum lagi sempat dia berpikir lain, tahu-tahu terdengar suara blung yang keras, tubuhnya jatuh ke dalam air, dasar gua yang dalam itu kiranya adalah sebuah kolam berair. Kalau orang biasa terjatuh dari tempat setinggi itu, sekalipun jatuh ke dalam air, sukar juga terhindar dari jatuh pingsan. Tapi ginkang Oh Hyok Su memang tidak rendah, ia cuma merasakan badannya bergetar keras, seperti kena hantaman keras, meta pun terasa berkunang-kunang, habis itu lantas didengarnya suara tertawa ngikik seseorang. Semula Oh Hyok Su terkejut, tapi rasa kejut itu segera berubah menjadi girang. Kalau dia tidak terbanting mati, dengan sendirinya si Oh Hai Chi lebih-lebih tidak bisa mati. Ia ingin melompat keluar dari dalam air, tapi kolam itu ternyata tidak cetek, karena daya jatuhnya itu sangat keras, dia terus terjungkal ke dalam air dan sempat minum dua ceguk air yang asin lagi bau busuk, ia menjadi gelagapan dan hampir-hampir semaput. Syukur segera ia dapat mengapungkan diri ke permukaan kolam. Terdengar si Oh Hai Chi lagi berkata dengan tertawa, memangnya aku lagi kesepian, sekarang ada teman jatuh dari langit, sungguh sangat mengembirakan. Cuma sayang di sini tidak ada arak, terpaksaku suguh kau dua ceguk air busuk. Walaupun sangat gelap di dasar gua ini, tapi ada sedikit cahaya remang-remang yang tembus dari atas sana. Setelah kucek-kucek matanya, akhirnya Oh Hyok Su dapat melihat si Oh Hai Chi. Terlihat anak muda itu nongkrong di atas batu pada sana, meski perutnya sudah terisi lijihang yang tiada obat penawarnya serta didorong orang ke dalam gua yang jelas tiada jalan keluarnya, namun air muka anak muda itu tetap berseri-seri, sedikit pun tidak sedih, bahkan tampaknya sangat gembira malah. Oh Hyok Su lantes merangkak naik ke atas batu itu, ia coba bertanya, apakah engkau menemukan jalan keluarnya? Kau lihat, gua ini mirip sebuah guci raksasa, perutnya sangat besar, bagian mulut sangat sempit, sekalipun cecak juga sukar merambat ke atas, dari mana ada jalan keluar. Oh Hyok Su melengat, katanya pula, jika demikian, mengapa engkau bergembira? Memangnya aku harus bersedih? Kau, kau tidak sedih? Apakah sedih dapat membantuku keluar dari sini? Jika dapat tentu sejak tadi-tadi aku bersedih. Oh Hyok Su terdiam sejenak, tanyanya kemudian dengan ragu-ragu, obat penawar itu tentu sudah terendam basah, apa masih dapat digunakan? Jangan khawatir, obat penawarku simpan dengan baik, air tak dapat menembusnya, jawab si Oh Hyok Su. Oh Hyok Su berdehem dua kali, katanya pula dengan menyengir, kini Chai He dan Hai Heng adalah senasib, kita sama-sama di rundung malang, mestinya sekarang Hai Heng dapat memberikan obat penawar itu. Tidak boleh, jawab si Oh Hyok Su. Se, sebab apa? Tanya Oh Hyok Su. Selama obat penawarnya belum kuberikan padamu, tentu kau akan tunduk kepada perintahku, andaikan anakku sendiri mungkin takkan penurut seperti kau sekarang. Nah, kan menyenangkan bila selalu didampingi seorang yang penurut, untuk apa kuberikan obat penawarnya padamu. Tapi, tapi Chai He, Jangan khawatir, untuk sementara ini racun yang mengeram di tubuhmu takkan bekerja. Sudah barang tentu suara percakapan mereka sangat lirih, sebab suara di dalam gua yang geronggang begini mudah berkumandang keluar, apalagi di dalam gua itu ada airnya, suara yang agak keras akan segera didengar orang yang berada di luar sana. Tapi mereka pun tidak menyangka bahwa suara percakapan orang yang berada di luar sana dapat didengar dengan jelas di dalam gua. Gua ini memang mirip sebuah kotak kosong, setitik suara yang menyalur ke sini segera akan menimbulkan kumandang suara yang keras. Sudah tentu teori demikian belum dipahami orang di zaman dahulu. Orang yang berada di atas sana karena mengira sekelilingnya tiada bayangan seorang pun, dengan sendirinya kebicara mereka pun tidak pantang didengar orang, sama sekali tak terduga bahwa di balik dinding masih ada telinga. Maka ketika mendengar Kang Gioklong membujuk rayuti pengkoh dengan kata-kata manis, si Ohai Ji hanya menggeleng kepala saja sambil menghela nafas. Beberapa kali Oh Hyoksu ingin bicara selalu distop olehnya. Ada sesuatu yang meragukan diriku dan tidak kupahami, ingin ku minta petunjuk padamu, demikian Oh Hyoksu berbisik. Tapi si Ohai Ji lantas mencegahnya bicara lebih lanjut, SSST, masih banyak waktu bagi kita untuk bicara, ada urusan apa boleh diruntingkan nanti saja. Sekarang coba kau dengarkan, betapa busuk keparat Kang Gioklong itu, nonati benar-benar sial sebel punya pacar begitu. Lalu mendadak terdengar suara jerit kagetip pengkoh, selagi si Ohai Ji heran apa yang terjadi atas nona itu, menyusul lantas terdengar pula seruan terkejut Kang Gioklong. Habis itu didengarnya percakapan antara Ihoa Kiong Chu dan Kang Gioklong. Oh Hyoksu tidak tahu apa yang menyebabkan si Ohai Ji melenggong, tapi ia pun tidak berani bertanya. Selang sejenak, si Ohai Ji bergumam sendiri, kiranya tipengkoh adalah murid Ihoa Kiong, pantas tempoh hari ketika bertemu dengan Hoa Bu Koat, diam-diam ia lantas mengeluyur pergi. Kalau ia murid Ihoa Kiong, maka Tong Sian Sing dan Bok Hu Jin itu pastilah samaran Ihoa Kiong Chu, pantas juga Ihoa Kiong Chu menyuruh Hoa Bu Koat harus tunduk kepada apa yang dikehendaki Tong Sian Sing dan Bok Hu Jin. Tapi Ihoa Kiong Chu yang cukup disegani itu mengapa perlu menyamar sebagai orang lain? Sungguh teka teki ini sukar dipecahkan olehnya. Ia coba mengingat-ingat kembali semua kejadian dari awal hingga akhir, sampai kepala pusing tetap sukar dimengerti, malah semakin ruwet. Teringat olehnya Ihoa Kiong Chu yang ditakuti orang itu kena diperdayainya hingga kelabakan, bahkan rela menunggui dia berat, saking geli ia jadi tertawa sendiri. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar Wahyok Su berkata dengan tertawa, bagus sekali, baru saja Ihoa Kiong Chu pergi, kini datang pula beberapa gembong anggota capto Aoke Jin, tampaknya keparat Kiong Giok Lang itu pun tak bisa hidup tenteram lagi selanjutnya. Karena itu barulah Siou Hai Ji sadar dari lamanannya, ia pasang kuping sejenak, lalu berkata, yang datang itu memang Put Lam Put Li, bukan lelaki tidak perempuan, Chu Kiao Kiao, Put Sip Jin Tao, tidak makan kepala manusia, Li Toh Ajui, Siou Li Chong Tu, dibalik tertawanya tersembunyi belati, Ha Ha Ji dan San Jin Put Li Ki, merugikan orang lain tidak menguntungkan diri sendiri, Teh Hai Sim. Tampaknya kau kenal baik mereka? Memang, mungkin di dunia ini tiada orang lain yang lebih akrab dengan mereka kecuali aku. Semangat Oh Hyok Su terbangkit seketika, katanya, jika demikian mengapa tidak lekas kau minta pertolongan mereka? Tunggu dulu, ujar Siou Hai Ji dengan tertawa. Aku ingin mendengarkan permainan apa yang akan mereka lakukan. Kemudian Siou Hai Ji kembali terkejut demi mendengar mereka menyebut Kang Piat Ho sebagai tamu agung Gui Bu Geh. Baru diketahuinya sekarang tamu yang berkunjung ke tempat Gui Bu Geh tak kalah dia terluka di sana itu ialah Kang Piat Ho. Andai kata Kang Piat Ho tidak datang, mungkin Soeim belum dapat membantunya melarikan diri. Teringat hal ini, tanpa terasa Siou Hai Ji tertawa pula. Didengarnya Oh Hyok Su lagi berkata, sungguh aneh, untuk apakah mereka sedemikian mementingkan beberapa peti itu? Tidak perlu heran, orang muda pantang berkelahi, orang tua pantang tamat, soalnya seorang kalau sudah berusia lanjut, sering-sering terlalu memandang berat soal harta benda, seakan-akan sudah lupa bahwa orang mati toh tidak dapat membawa uang sepeserpun. Tapi yang mereka persoalkan adalah peti kosong, kata Oh Hyok Su. Siou Hai Ji hanya tertawa dan tidak berkata pula, namun sorot matanya mencorong terang. Selang tak lama lantas terdengar Chu Kiao Kiao dan lain-lain membicarakan dia. Baru diketahuinya bahwa tanda-tanda petunjuk jalan yang ditinggalkan mereka itu memang betul-betul adalah perangkap yang sengaja dipasang untuk menjerumuskan dia, mau tak mau air muka Siou Hai Ji berubah juga. Setelah termenung sejenak, kemudian ia berkata sambil menggeleng, tak tersangka dugaan Soin ternyata tepat, sampai-sampai kalian juga menghendaki jiwaku. Tapi apakah kalian tahu bahwa sudah lama ku tahu rahasianya yang tai hiap dan aku pun tidak berniat mencelakai kalian, dia menghela nafas, tiba-tiba ia bergembira pula, ucapnya, seorang kalau meninggal dan bisa membuat Chu Kiao Kiao meneteskan air mata, maka tidak percumalah kematiannya. Kepandaian Siou Hai Ji yang terbesar adalah dalam keadaan betapa buruknya dia tetap dapat membuat dirinya bergembira. Sudah tentu Oh Hyok Su tidak mempunyai kepandayan begitu, sekarang ia pun sudah tahu Siou Hai Ji tidak nanti mau berseru minta tolong kepada Chu Kiao Kiao dan lain-lain. Maklum, apabila gembong-gembong capto Aoke Jin itu tahu Siou Hai Ji berada di dalam sumur ini, bukannya mereka menolongnya, bisa jadi malah akan menimpakan beberapa potong batu besar. Dengan sendirinya Siou Hai Ji tidak mau mengambil risiko ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!